selamat menikmati presentasi atau pedoman kami dalam membuat presentasi ini, nah teman-teman di layar teman-teman sudah ada potret jurnal yang kami ambil beberapa hari lalu dan jurnal itulah yang kami jadikan sebagai acuan dalam pembuatan presentasi ini jurnal yang kita pakai itu berasal dari jurnal teknologi pangan volume 8 nomor 1 halaman 66-73 tahun 2017 nah penyusun dari jurnal ini sendiri sudah tertera di layar teman-teman ada 3 orang yaitu Andrinafrina Aloysius Masi dan Ica Medi Deviana kemudian untuk judul jurnalnya sendiri pengaruh pengemasan vakum terhadap perubahan mikrobiologi, aktivitas air dan pH pada ikan pariasap nah untuk lebih lengkap dan jelasnya teman-teman bisa lihat sendiri di layar teman-teman potret jurnalnya sudah tertera dengan cukup lengkap dan untuk selanjutnya akan sampai keolah teman saya dan sekian dari saya terima kasih Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Adita Savitri disini saya akan menjelaskan tentang ikan pariasap ada pun disini proses tujuan dan manfaat yang pertama proses proses pengasapan ikan yang dilakukan secara tradisional biasanya dilakukan menggunakan rumah asap atau sistem terbuka keadaan ini menyebabkan suhu pengasapan yang tidak terkontrol karena panas yang dihasilkan keluar sehingga suhu pengasapan tidak maksimal atau di bawah pasteurisasi yang kedua tujuan tujuan jangka panjang dalam penelitian ini adalah agar para pengolah tradisional ikan pariasap dapat menerapkan teknologi pengemasan vakum pengemasan vakum diterapkan dengan harapan agar produk ikan pari lebih tahan lama disimpan dan keamanan pangannya lebih terjaga yang ketiga manfaat manfaat secara langsung penerapan pengemasan vakum ini akan membantu para pengolah produk ikan pariasap dalam pemasaran dan penyimpanan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpanan ikan pariasap dengan kemasan vakum untuk kedua perlakuan tidak menunjukkan nyata beda signifikan terhadap perlakuan mikrobiologi AW dan PH baik selanjutnya saya akan membacakan pendahuluan dari kelompok kemasan vakum sebelum itu saya perkenalkan nama saya Muhammad Talut Ismullah dengan name 1703-03-50-71 pendahuluan proses pengasapan ikan secara tradisional biasa dilakukan menggunakan rumah asap atau sistem terbuka keadaan ini menyebabkan suhu pengasapan yang tidak terkontrol karena panas yang dihasilkan keluar sehingga suhu pengasapan tidak maksimal atau di bawah suhu pada suhu kurang lebih 30% dikhawatirkan beberapa bakteri patogen masih hidup baiklah saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Talut faktor pengemasan dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme seperti kapang atau jamur dan bakteri pengemasan dengan menggunakan vakum dapat menghambat pertumbuhan bakteri anerob suhu dan lamanya pengasapan juga akan mempengaruhi aktivitas air yang ada pada daging ikan pari asap kandungan kadar air pada ikan pari asap sangat mempengaruhi ketahanan ikan pari asap terhadap proses pembusukan karena bakteri menggunakan aktif air untuk pertumbuhannya menurut Kusnandar, aktivitas air merupakan parameter yang mempengaruhi pada stabilitas dan keawetan pangan laju reaksi kimia, aktivitas enjim, dan pertumbuhan mikrobia meningkatnya pertumbuhan mikroorganisme dan aktivitas air biasanya akan diikuti oleh kenaikan pH atau basah menurut Pardians, nilai pH merupakan salah satu indikator tingkat kesegaran ikan Selamat malam, berkenalkan nama saya O'viller Karpison Mokat disini saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin mengatuhi perubahan mikrobiologi aktivitas air dan pH pada ikan pari asap yang dikemas vakum pada suhu kamar dan suhu 5 OC berdasarkan batas ambang beberapa parameter tersebut kita dapat mengatuhi pada hari keberapa ikan pari asap yang dikemas vakum dan disimpan pada suhu yang berbeda masih dapat itu yang saya jelaskan, terima kasih selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Fifi Jumrotun disini saya akan menjelaskan metode pengemasan dan penyimpanan ikan pari asap sampel diambil dari unit usaha kecil menegah di desa sungai jaga Kabupaten Bengkayang sesampainya di Pontianak sampel langsung dikemas menggunakan plastik polythylene kemudian di vakum setelah dikemas disimpan pada suhu kamar lebih kurang 30 derajat celcius dan suhu dingin lebih kurang 5 derajat celcius padahal bahan dan alatnya yaitu bahan yang digunakan adalah ikan pari asap media agar PCA akuades dan NACL alat yang digunakan adalah otoclaf, tabung reaksi, cawan petri, dan PH meter terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Silvian Afemriya Funan disini saya akan menjelaskan metode yang digunakan dalam proses pengolahan ikan pari asap metode yang digunakan dalam proses pengolahan tersebut ada empat yaitu yang pertama analisa aktivitas air bebas yang kedua analisa PH yang ketiga analisa mikrobiologi dan yang keempat analisa statistik analisa aktivitas air bebas itu pengukuran AW dilakukan untuk seluruh perlakuan pada penyimpanan pada hari ke-0 ke-2 ke-4 ke-6 dan ke-8 pada suhu kamar kurang lebih 30 derajat celcius dan pada suhu dingin kurang lebih 5 derajat celcius hasil pembacaan dicatat dan pengukuran dilakukan secara duplo untuk analisis PH itu dilakukan dengan mengambil satu bagian sampel ikan pari asap yang sudah di homogen menggunakan bagian akuades menggunakan magnet setirer selama 30 menit setelah homogen dilakukan pengukuran PH dengan menggunakan alat yang disebut dengan PH meter pengukuran PH dilakukan untuk seluruh perlakuan pada penyimpanan pada hari ke-0 hari ke-2 hari ke-4 hari ke-6 dan hari ke-8 yaitu pada suhu kamar kurang lebih 30 derajat celcius dan pada suhu dingin kurang lebih 5 derajat celcius hasil pembacaan dicatat dan pengukuran dilakukan secara triploh yang ketiga analisa mikrobiologi itu satu bagian daging ikan pari asap ditimbang aseptis dan dihomogen dengan 9 bagian larutan NaCl 0,85% selama 1 menit sampel homogen diencerkan berturut-turut menggunakan larutan NaCl 0,85% untuk analisa bakteri dan nilai angka lempeng total ditentukan dengan metode power plate analisa mikrobiologi ini dengan uji ALT dilakukan untuk seluruh perlakuan pada penyimpanan pada hari ke-0 hari ke-2 4 6 dan 8 pada suhu kamar kurang lebih 30 derajat celcius dan pada suhu dingin kurang lebih 5 derajat celcius hasil pengujian dicatat dan pengujian dilakukan secara duploh dan yang terakhir itu analisa statistik uji T analisa yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya beda nyata diantara dua perlakuan yang di uji perkenalkan nama saya Milo Octavia disini saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan ikan pari asap proses yang pertama yaitu penyiangan dan pemotongan penyiangan dilakukan untuk membersihkan kotoran yang ada dalam perut ikan kemudian ikan pari dipotong dengan ukuran 20 cm x 5 cm pemotongan ini bertujuan untuk menghasilkan ukuran ikan yang seragam dan mempercepat proses pengasapan proses yang kedua yaitu pencucian pencucian ikan pari dilakukan sebanyak dua kali pertama menggunakan air yang ditampung pada bak dan yang kedua menggunakan air yang mengalir tujuannya untuk menghilangkan kotoran yang ada pada ikan pari proses yang ketiga penerisan ikan yang telah dicuci dilakukan penerisan dilakukan selama kurang lebih 15 menit atau sampai air sisa pencucian tidak menetes lagi proses yang keempat penyusunan penyusunan dilakukan secara teratur dengan posisi kulit berada di bagian atas dengan tujuan untuk menghasilkan penyerapan asap yang bagus proses yang kelima yaitu pengasapan pengasapan panas dengan suhu berkisar antara 120 derajat celcius sampai 120 derajat celcius selama 6 jam untuk mendapatkan hasil yang matang dan merata maka proses pengasapan ikan pari asap perlu dibolak balik selama 3 jam sekali pada waktu pengasapan berlangsung saya zela monika wijaya akan menjelaskan tentang perubahan total bakteri atau angka lempeng total pada ikan pari asap dengan kemasan vakum jadi penelitian ini dilakukan dua perlakuan yaitu kemasan vakum pada suhu ruang 30 derajat dan kemasan vakum pada suhu kulkas 5 derajat dari kedua perlakuan ini berdasarkan analisa statistik tidak berbeda nyata pada hari ke 0, 2, 4, 6, maupun 8 ini bisa dilihat pada diagram di samping angka lempeng total pada kemasan vakum suhu kamar terjadi kenaikan sangat sedikit yaitu tidak sampai 1 long cycle dibandingkan dengan kemasan vakum suhu kulkas ikan pari asap pada kemasan vakum suhu kamar atau suhu ruang pada hari pertama terjadi kenaikan sebesar 0,07 log cycle pada hari kedua terjadi kenaikan sebesar 0,16 hari keempat terjadi kenaikan sebesar 0,10 hari keenam terjadi kenaikan sebesar 0,12 log cycle ikan pari asap setelah mengalami proses pengelahan walaupun sudah melalui proses pemanasan tetap bisa mengalami proses kemunduran mutu proses kemunduran mutu ikan pari dapat disebabkan oleh berbagai reaksi biologis kimiawi maupun fisik iya terima kasih nama saya Yohana Kena Rebong saya akan menjelaskan tentang perubahan aktivitas air bebas atau AW pada ikan pari asap dengan kemasan vakum ikan pari asap pada kemasan vakum pada suhu kamar kurang lebih 30 derajat celcius pada hari pertama AW lebih rendah dibandingkan dengan penyimpanan pada suhu kulkas kurang lebih 5 derajat demikian pula pada hari keempat 6 dan 8 hal ini disebabkan karena plastik bersifat kedap udara sehingga dapat mempertahankan kandungan air selain hal tersebut menurut Sustijuwati 2011 kecepatan penguapan air pada pengasapan tergantung pada kapasitas pengering udara dan asap juga kecepatan pengaliran asap berdasarkan uji statistik AW pada ikan pari asap yang disimpan dalam kemasan vakum baik pada suhu kamar kurang lebih 30 derajat maupun suhu kulkas kurang lebih 5 derajat tidak berbeda nyata pertumbuhan bakteri pada ikan pari asap salah satunya dipengaruhi oleh aktivitas air karena bakteri menggunakan air bebas untuk pertumbuhannya pertumbuhan AW pada ikan pari asap yang disimpan dalam kemasan vakum baik pada suhu kamar kurang lebih 30 derajat maupun suhu kulkas terima kasih oke selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sebelumnya perkenalkan nama saya melitiara putri dengan NIM 170 3035 049 perubahan derajat keasaman atau pH pada ikan pari asap dengan kemasan vakum emang bisa nah yuk kita simak pH pada kemasan vakum suhu kulkas kurang lebih 5 derajat celcius jauh lebih rendah dibandingkan dengan kemasan vakum suhu kamar yang kurang lebih 30 derajat celcius jadi menurut Fardias pada tahun 1992 nilai derajat keasaman atau pH merupakan salah satu indikator pengukuran tingkat kesegaran ikan nah pada proses pembusukan ikan perubahan pH daging ikan disebabkan oleh proses autolisis nah autolisis ini merupakan proses penghancuran sel yang dilakukan oleh enzim dari dalam sel itu sendiri yang berujung pada kematian sel nah jadi begitu teman-teman nah bisa dilihat pada grafiknya disini ada dari penelitian yang dilakukan dengan penentuan hari dari 2 hari 4 hari 6 hingga 8 hari untuk batang yang berwarna lebih tua itu merupakan kemasan vakum suhu ruang kurang lebih 30 derajat celcius dan untuk warna yang lebih muda kemasan vakum suhu kulkas kurang lebih 5 derajat celcius nah sedikit saya jelaskan pada hari percobaan di kemasan vakum suhu ruang itu sekitar pH yang dihasilkan kurang lebih 8,15 sedangkan pada kemasan vakum suhu kulkas di bawah dari 8,15 lalu pada di hari ke-8 kemasan vakum suhu ruang mengalami peningkatan yaitu dengan pH hampir 8,35 sedangkan pada kemasan vakum suhu kulkas kurang lebih sekitar 8,2 pH atau diatasnya nah seperti itu teman-teman jadi pada ikan pari asap bukan hanya dilihat dari rasa tekstur ataupun kelembaban dan lainnya akan tetapi juga daripada ikan pari asap terjadi perubahan dari jad keasaman pH seperti itu perkenalkan saya marsuki disini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari presentasi kelompok 1 yaitu kemasan vakum yang pertama proses pengolahan ikan pari asap dimulai dari penyiangan dan pemotongan kemudian penirisan penyusunan pengasapan dan pengemasan yang kedua perubahan total bakteri angka lempeng total pada ikan pari asap dengan kemasan vakum menunjukkan jumlah bakteri ikan pari asap mengalami peningkatan pada kedua perlakuan baik yang disimpan pada suhu ruang 30 derajat celcius maupun pada suhu kulkas 5 derajat celcius sering dengan bertambahnya waktu kemasan vakum yang disimpan pada suhu ruang sedikit lebih tinggi daripada yang disimpan pada suhu kulkas namun berdasarkan analisa statistik tidak berbeda nyata pada kedua perlakuan baik pada hari pertama kedua keempat keenam maupun kedelapan yang ketiga perubahan aktivitas air bebas pada ikan pari asap dengan kemasan vakum menunjukkan ikan pari asap pada kemasan vakum di suhu kamar 30 derajat celcius pada hari pertama lebih rendah dibandingkan dengan penyimpanan pada suhu kulkas 5 derajat celcius dengan demikian pula pada hari keempat keenam dan kedelapan berdasarkan analisa statistik pada ikan pari asap yang disimpan dalam kemasan vakum baik pada suhu kamar 30 derajat celcius maupun suhu kulkas 5 derajat celcius tidak berbeda nyata keempat perubahan derajat kasaman pada ikan pari asap dengan kemasan vakum menunjukkan derajat kasaman pada kemasan vakum suhu kulkas 5 derajat celcius lebih rendah dibandingkan dengan kemasan vakum suhu kamar 30 derajat celcius berdasarkan analisa statistik pada ikan pari asap yang disimpan dalam kemasan vakum baik pada suhu kamar 30 derajat celcius maupun suhu kulkas 5 derajat celcius tidak berbeda nyata demikian pula pada hari keempat keenam dan kedelapan terus mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih perkenalkan nama saya Wily Fernando adapun saran dari penelitian terapan ini antara lain yang pertama pengemasan akhir ikan pari asap dengan kemasan vakum merupakan salah satu cara pemecahan masalah untuk mengatasi rendahnya kualitas ikan pari asap yang kedua penyimpanan produk ikan pari asap dapat dilakukan dengan cara menyimpan produk dengan menggunakan suhu dingin maupun suhu ruangan namun untuk mendapatkan hasil pengawetan yang terbaik dapat dilakukan dengan penyimpanan dingin sehingga produk dapat menjadi lebih tahan lama daftar pustaka badan standarisasi nasional 2006 standar nasional indonesia SNI 2006 petunjuk pengujian organoleptik dan atau sensori Dewan Standarisasi Nasional Jakarta kedua Fardias 1989 petunjuk praktikum mikrobiologi pangan Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Dekdikbud IPB Bogor ketiga Kementerian Keluatan dan Perikanan 2012 Pusat Data Statistik dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keluatan dan Perikanan Jakarta Keempat Kusandar F2010 Memahami Aktifitas Ayar dan Hubungannya dengan Kewetan Pangan IPB Kelima Sulis Dijawati Dijawati Mekanisme Pengasipan Asrapan 4 Respan 2016 Butter Ayar Pekor Pekor Pekor